Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin Oke untuk kali ini saya akan mereview untuk Senapan Angin Mauser OD32 Dan sebelum saya mereview saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya? Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin intinya semoga rezeki kalian itu lanjut terus Biar kalian bisa membeli Senapan Angin yang ada di Galeri Senapan Angin Oke dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita mulai membahasnya dari bagian belakang dulu ya Kita bahas untuk ke bagian popornya dulu Untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Intinya kalau pembuatannya itu dari bahan kayu maoni Itu pastinya awet banget dan pastinya tidak mudah patah Dan untuk di belakang popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan sender dan bahu yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender Intinya kalau kalian gunakan untuk bersender itu akan nyaman banget karena pembuatannya yaitu dari karet mentah Dan untuk di bagian bawah sini, di bagian bawah sini itu ada trigger ya Untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik Karena di senapan angin itu ada dua trigger Ada trigger mag dan juga ada trigger klasik Dan untuk di atas trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safe trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memoncat pengaman picu atau safe trigger-nya saja Biar senapan angin kalian itu pastinya tidak dipakai sembarang orang dan pastinya tidak dipakai anak-anak ya Kalau dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini itu bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian bisa amankan dengan memoncat pengaman picu atau safe trigger-nya saja Dan untuk bagian sini, di bagian sini itu ada setelan power ya Ini tuh yang dinamakan setelan power Dan setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk yang buruan besar Kalau yang small game itu untuk buruan kecil Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar untuk yang small game yang kecil gitu Kita bahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semisensi Dan untuk bagian pengisian puru Untuk pengisian purunya itu pasti ada di tengah-tengah chamber ya Karena di setiap pengisian puru itu pasti ada di tengahnya chamber Dan untuk pengisiannya atau ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single shoot Intinya kalau kalian isi itu sesuai serta kalian Kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single shoot gitu Dan bagian sini, di bagian sini itu ada tarikan ya Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan grand rail Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever Itu pastinya dingin banget dan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu Oke kita bahas ke bagian depan Oke kita bahas ke bagian larus ya Untuk larusnya ini menggunakan larus base simple Dan untuk panjang larusnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm Odenya 14 cm Dan untuk larusnya ini itu tidak dipakaiin serombong ya Karena di senapan angin itu ada juga yang memakai serombong Tapi senapan angin ini belum dipakaiin serombong Dan untuk di ujung larus ini Di ujung larus ini pastinya ada penutup larus ya Dan penutup larus itu bisa kalian ganti menggunakan peredam Intinya penutup larus itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian suka setiap senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk setiap pembeliannya Di galeri senapan angin itu akan kasih kalian Borus peredam yang super senyap OD38 Intinya kalian sudah mendapatkan borus peredam yang super senyap Dan pastinya odinya itu sudah OD38 gitu Untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya itu ada di Iya ada di ujungnya sini Karena itu ada tabung Dan tabungnya ini menggunakan tabung OD38 ya Dan untuk di ujung tabung itu pastinya ada Ada pengisian angin Dan untuk pengisian anginnya ini Menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya Pompanya itu menggunakan pompa PCP gitu Dan untuk bagian apa namanya Kalau kalian ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya ada di bawah sini Ada di bawahnya senapan angin Bukan di sebelahnya tapi di sini ya di bawah Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya disetarakan aja Jangan sampai di nolkan atau dilebihkan ya Biar senapan angin kalian itu pastinya tidak mudah Usak dan pastinya tidak mudah bocor untuk tabungnya Ya dan untuk di antara laras dengan tabung Ini pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras ya Di sini itu ada dua cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat Atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak mudah goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya akan tepat sasaran Semisal kalau disini tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu pastinya laras dan tabungnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Itu sudah saya membahas Cepek-cepeknya dari belakang sampai ujung depan Sekarang saya akan membahas untuk harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin ini harganya cuma Rp 2.700.000 saja Dan di harga segitu kalian sudah mendapatkan gratis telet Dan pastinya sudah mendapatkan tujuh kelengkapannya juga Dan di antara kelengkapannya itu ada Tas, tali sandang, gantungan puru, pelur les, magajin, peredam, dan juga STKS Ini ada tujuh bonus kelengkapan Ini banyak banget cepat-cepat di order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan juga tidak kehabisan harga promonya Dan untuk harga Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pasti gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp 100.000 saja Untuk tanda jadi ke seriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Karena itu sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-lik Untuk klik dan saran tulis di kolom pemerintah saja Saya Dea, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah